assalamualaikum welcome back to my youtube channel hei hei buat kalian yang masih suka buang limbah kulit jeruk gitu aja ternyata limbah kulit jeruk bisa dimanfaatkan loh limbah kulit jeruk bisa dimanfaatkan untuk membuat lilin aroma terapi yuk disimak alat dan bahan yang harus disiapkan yang pertama siapkan buah jeruk pastikan buah jeruknya masih fresh teman-teman kemudian siapkan juga cutter korek api dan minyak goreng untuk langkah-langkahnya pertama kita pisahkan dulu kulit jeruk dari buah jeruknya hati-hati ya teman-teman jangan sampai kulit jeruknya rusak pastikan sumbu pada kulit jeruknya tidak rusak sumbu jeruk pada potongan kulit jeruk yang kedua ini lemah teman-teman jadi aku pakai potongan kulit jeruk yang pertama untuk wadah lilinnya ini sumbu kulit jeruknya meskipun kecil tapi kuat kita tuangkan minyak sedikit untuk minyaknya jangan sampai menutupi ujung sumbu ya sekarang kita coba nyalakan sepertinya minyaknya terlalu banyak teman-teman jadi aku tuangkan sedikit ke dalam wadah kemudian aku coba nyalakan kembali dan akhirnya lilinnya nyala dong ini api lilinnya masih kecil jadi kita tunggu dulu sambil menunggu aku mau menghias bagian kulit jeruk yang lain untuk penutupnya selamat menikmati 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 dan taraaa ini dia penutup lilinnya sudah aku buat sekarang kita coba tutupkan di atas lilinnya ya selamat menikmati selamat menikmati jika sumbu kulit jeruk diberi api akan terbakar dan fungsi minyak goreng untuk memperlambat proses pembakaran pada sumbu kulit jeruk terima kasih sudah menonton video ini dan selamat mencoba